Hai semua kali ini masak telur kecap versi sederhana gitu sebenarnya sih ini gak rencana dibuat konten tapi sayang ya kalau dibuang karena ini buatnya gak sengaja bunda malam-malam jadi tips kalau telur cepat dikupas dengan mudah saat merebus tambahkan garam nah ini sudah aku kupas ya beri air sampai kecelup terus disini tambahkan lengkuas mau direbus lagi kemudian daun salam agar lebih sedap tambahkan bawang putih bubuk boleh bawang putih ulek biasa terus tambahkan lada bubuk dan agar aromanya khas tambahkan pala bubuk nah ini agar coklat tambahkan teh ya nah ini tunggu sampai mendidih dan dijamin tidak akan bau teh nah ini masaknya versi simple gitu karena buatnya tengah malam gak sengaja karena belum tidur malam minggu nah ini sudah direbus sampai mendidih seperti ini ya bunda terus langsung matikan jadi ketika sudah mendidih langsung dimatikan dan ambil tehnya dijamin tehnya gak akan berasa jadi telurnya gak akan bau teh ya nah seperti ini dan apabila sudah dingin airnya tuh semakin keruh gini warna teh nah ini aku tunggu masak hingga pagi nah setelah pagi siapkan bumbu lainnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica dan juga gula merah kemudian aku chopper aku tambahkan sedikit air nah ini di chopper sampai halus dan jika choppernya sudah halus tuangkan ke panci lagi seperti ini ini direbus step ketiga nah jika bingung dimasak apa telurnya ini bisa banget ya di kecap atau di telur pindang coklat nah ini telur yang sudah coklat kemudian aku masukkan lagi seperti ini dan ini masaknya tanpa minyak tambahkan air lagi masukkan cabai sesuai dengan selera beri garam secukupnya kemudian tambahkan penyedap secukupnya dan juga kecap manis tidak ketinggalan secukupnya nah teman-teman dan bunda-buna semua simpel banget kan kemudian ini diaduk dan tunggu sampai mendidih bisa diicip rasa dan juga ditunggu sampai menyusut nah sampai mendidih seperti ini ya tes rasa dan apabila suka pedas cabainya juga boleh ikut di chopper saat menghaluskan nah ini ratakan diicip rasa ya atau kurang asin ataupun kurang manis nah hingga mendidih sangat mendidih seperti ini dan airnya juga sudah menyusut seperti ini bisa dimatikan kompornya dan siap dihidangkan telur coklat atau telur kecap sederhana siap disajikan untuk menu sehari-hari terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir semoga resepnya bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati